Hai PSDs Radek ditarik keluar ya kembali kita saksikan dan kita fokuskan lagi perhatian kita ke lapangan untuk menyaksikan lanjutan putaran kedua atau babak kedua kali ini tendangan main nomor punggung 5 keras saja namun masih gagal ya sasaran yang masih kurang akurat tadi kali ini outgown saja bagi PSDs masih Hendra kita lihat di sana Hai nomor punggung 12 rakan kepada rekannya lewa-lewa backpass ke belakang Hai arahkan ke kanan namun pasinya tadi masih dapat dipotong doli kita lihat masih doli kali ini coba direbut pula baik kita lihat masih doli coba kuasai bola dan bola sudah keluar kita lihat pemain eh yang baru masuk tadi buang hai 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 sementara di sisi lapangan saudara-saudara eh bendera tim kita lihat di sana dikibarkan dari Cikale memberikan motivasi dorongan spirit ya kepada pemain Cikale tentunya outgawang masih Hendra pelan saja ke kanan dia masih coba direbut lagi apa yang terjadi saudara-saudara masih ada intercept yang baik kali ini sudah sama ketengah masih dapat digagalkan main nomor punggung 19 tadi Sandi Oh lagi-lagi saudara-saudara ada pelanggaran dan terperangkap website nampaknya untuk pemain depan dari kesebelasan Cikale kali ini tendangan bebas pulang Hendra paskan ke tengah tuh Hai arahkan ke tengah kita lihat sapuan tadi main nomor lima Nopianus menyentuh kali ini dan eh bola untuk kesebelasan Cikale tendangan bebas karena tadi tersentuh hands-hands kapten kesebelasan Pranky coba menginisiasi melalui titik mati kita lihat kali ini mengambil rancang-rancang untuk eksekusi tendangan memintarkannya untuk menyambut passingnya baik justru langsung ke gawang dan dengan baik pula tadi kita lihat Henry Elmi Putra yang didukung oleh supporternya cukup ramai kali ini untuk memberikan ada mulis kita lihat namun tadi masih coba ke kanan pula dikejar penjaga gawang yang sama-sama berkualitas kita lihat antara Rupianus dan juga Henry Elmi Putra sama-sama pertahanan terakhir di palang gawang kita lihat tadi sama-sama menunjukkan ke pwnya untuk mematahkan serangan musuh lihin kali ini lihin pelan saja namun masih dikuasai pemain nomor 17 kita lihat kali ini Putra Putra juga masih gagal ke tengah namun dapat direbut kali ini pemain nomor 19 ada sandi tadi terjatuh lagi kita lihat Putra bahkan tendangan bebas pula kali ini ini untuk kesebelasan Cikale ke belakang sedikit kali ini akan lakukan tendangan pemain nomor punggung 5 No Pianus yang memiliki bobot tendangan atau power yang cukup kita lihat pemain nomor punggung 5 ini paskan dengan kaki kiri tadi heading yang baik pula penyelamatan yang dilakukan ada lihin disana udah sama dia pada molis duel udara tadi masih di kuasai kali ini lagi-lagi pemain nomor 7 tadi mengangkat kaki terlampau tinggi untuk bisa mencelakakan lawan Iwan kita lihat Tendangan bebas lagi kali ini bagi PSDS yang mana akan dilakukan lehin mendatar saja ada mulis tadi yang dicari namun masih gagal seserah kerjasama lagi dirancang dengan menyusun skema serangan kali ini lalu pemain nomor punggung 2 pula tadi kita saksikan pelanggaran lagi kali ini Tendangan bebas Tendangan bebas coba di Hadang tadi masih baik kali ini ke tengah pula kerjasama Under-ending oh terus berbalik kita lihat untuk arah pertahanan sendiri dan coba perjadi perebutan disana main nomor pulgu Yogi dan ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Sutrisno membuat main nomor punggung lima terjungkal disana dan mudah-mudahan tidak terjadi cedera yang fatal kembali mampu untuk bangkit melakukan pertandingan kembali tendangan di pertahanan sektor sebelah kiri kita lihat kali ini akan dilakukan pemain nomor punggung 18 William masih coba pemain nomor 9 tadi gagal passingnya coba merancang serangan lagi kita lihat berlari disana dua pemain tanpa koordinasi yang baik lagi-lagi gagal penggantian pemain dari PSDS Sutrisno nomor 16 ditarik keluar masuk kacang nomor 77 kembali ada pelanggaran ada pelanggaran ya kali ini wasit sudah menunjuk ada tendangan bebas ya dimana pelanggaran tadi yang terjadi yang terjadi kali ini di posisi yang cukup ideal posisi yang cukup ideal akankah mampu diramu oleh CKDFC untuk menjadi suatu peluang dimana 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 juga dari kesebelasan PSDS tidak mau tewas kita lihat kali ini melakukan pagar hidup pagar hidup kita lihat disana di jarak yang sudah ditentukan dan kami mohon Sutrisno pemain cadangan semua ke belakang ya tolong ofisialnya tolong diarahkan kali ini tendangan dieksekusi pemain nomor punggung 7 dari CKL baik lampau tinggi tadi tendangan yang dilakukan oleh Iwan masih gagal saudara-saudara dan juga yang disana bang disana yang merokok tuh keluar saja bang ya aturan bang tetap diberlakukan bang ya memang asik namanya merokok tuh tidak sadar kali ini kita lihat ada disana coba melakukan serangan lagi heading ke tengah main nomor 9 kita lihat disana oh ada Hendra cukup baik Hendra tadi melapisi peran namun kembali sudah ada pelanggaran kali ini tendangan akan dilakukan pemain back atau pemain bertahan mundur sedikit bolanya akankah kita yang kita nanti-nantikan yang kita harap-harapkan akankah terjadi gol baik itu buat CKL maupun buat PSDS saudara-saudara kali ini mereka bermain cukup berimbang di pertandingan hari ini dan jangan lupa pula tentunya dikasihkan kita menyaksikan pertandingan untuk kami informasikan pertandingan besok sore besok sore akan dapat kita saksikan pertandingan antara kesebelasan Garuda Pasca Alstar Sungai Pangkalan berhadapan dengan TGOFC dari Tanjung Gundul Garuda Pasca Alstar Sungai Pangkalan berhadapan dengan TGOFC dari Tanjung Gundul itulah partai yang dapat kami sungguhkan untuk Anda di kesempatan besok sore di edisi minggu ya 27 Maret 2022 kembali kali ini kita arahkan lagi laporan pandangan mata kita ke lapangan Persegap Sungai Jagabin untuk menyaksikan lanjutan babak kedua akan dilemparan ke dalam ke belakang Opianos Opianos arahkan saja lurus saja ke depan masih ada Lim Hin coba kali ini mengamankan bola di sana main nomor punggung 25 tadi Bopong langsung ke melut gawang dan mudah bagi Henry Elmi Putra kali ini jaga gawang berikan bola ada pelanggaran lagi yang dilakukan tadi pemain nomor punggung 7 Yogi tendangan bebas pula kali ini dan juga bang yang disini Oficial manajernya hanya 3 yang kami berikan tanda yang disana tolong masuk ke dalam tolong tolong alakan hampir saja satu peluang yang dilakukan tadi peluang yang didapatkan tadi nasi gagau kali ini out gawang saja dimana gempuran dengan skema serangan yang sudah dibangun dengan rapi tapi belum mendapatkan hasil heading oh kali ini kita lihat 50-50 tadi antara kedua pemain lemparan lagi kali ini kita lihat masih main nomor punggung atau lihin coba di intercept dengan baik pula tadi lemparan lagi untuk PSDS ada mohlis di sana mohlis baik pergerakan mohlis tadi kerjasama yang baik pula kali ini masih mohlis namun bola dibuang saja keluar lagi lemparan ke dalam lemparan dilakukan sudah heading masih ada kita lihat pengamanan yang cukup baik tadi main pertahan dari kesebelasan oh cikali dan pelanggaran pula kali ini yang dilakukan oleh lewa kita lihat tendangan bebas bagi cikali FC cikali kali ini main nomor punggung lima main yang cukup baik di pertahanan dengan postur yang cukup ideal dengan memiliki tendangan yang juga cukup teras mengarahkan bola ke kanan saja di sana apakah mampu kapten kesebelasan pranky kita lihat masih dapat digagalkan tadi dan lagi lagi kita lihat ada pelanggaran kali ini tendangan bebas pula untuk kesebelasan pemainnya yang bawa bang arahkan bang tendangan dilakukan sudah penggantian pemain dari cikali hengki nomor 9 diteri keluar masuk samsudi nomor punggung 8 terjadi lemparan kedalam kali ini untuk cikali main nomor punggung 11 di sana ada franky kapten kesebelasan kedarkannya di sana kita lihat ada sandi masih sandi dikawal tadi ke tengah kali ini perebutan masih diunggul pemain PSDS coba arahkan bola lurus ke pembagi ke depan kali ini untuk memberikan kepada pemain nomor punggung 77 tadi kacang paskan lagi tendangan masih kurang bersabar kita lihat kurang dengan perhitungan yang matang Yogi tadi paskan tendangan lemparan ke dalam direbut saja kali ini ada muhlis namun ada heading yang tentunya penyelamat kita lihat pemain nomor punggung 5 cukup baik tadi novianus mencetakkan tendangan sudut pula kali ini ada muhlis yang akan melakukan eksekusi apakah akan mampu memberikan passing yang yang jitu untuk dapat di oh kembali kita lihat kembali kita saksikan penggantian pemain dari PSDS basir nomor 6 ditarik keluar masuk Ocol nomor punggung 22 iya kembali lemparan dilakukan sudah masih ada lakukan dengan baik coba main nomor 17 kita lihat di sana putra kembali ada pelanggaran tadi yang dilakukan terhadap pemain nomor 17 putra tendangan bebas ke sektor sebelah kanan posisi dari gawang kita lihat atau pertahanan dari kesebelasan PSDS akankah mampu diramu menjadi suatu titik balik yang membuahkan hasil dari titik mati kali ini kita saksikan siapa yang mengeksekusi di sana nampaknya ada pemain nomor punggung 10 Dolly dan juga Captain kesebelasan Pranky kita lihat untuk saat ini sedikit berbincang dengan wasit siapa yang akan melakukan eksekusi main nomor punggung 10 kita lihat Dolly akankah dia mampu membagi bola udara sehingga mampu dikonversi menjadi satu gol kali ini masih kita nantikan oh kali ini kita lihat jauh saja masih ada pengamanan tadi headingan dari pemain nomor punggung 8 cukup baik Sanzudi namun masih dengan sempurna pertahanan dari kesebelasan PSDS mengamankan lagi sektor pertahanan masih kita lihat handsball nampaknya pemain nomor punggung 6 tendangan bebas pulak kali ini ada Hendra kita lihat yang mana juga Hendra cukup baik di pertahanan PSDS paskan ke kanan heading namun masih mengarah ke pertahanan sendiri sudah ada kawalan dari Nopianos masih arahkan saja oh lagi-lagi saudara-saudara kembali keluar lemparan ke dalam bagi Cikale heading masih coba memainkan bola di tengah kali ini back pass ke belakang Hendra pula pelan saja kita lihat dengan baik pula kali ini Muhlis cepat saja dia masih bantingan tadi dari pemain nomor punggung dua kita saksikan coba peluang ada Hendra mematahkan lagi serangan duel udara kali ini ada tiga pemain di sana oh kali ini kita lihat pelanggaran lagi yang dilakukan terhadap pemain dari PSDS dimana pemain nomor punggung 25 tadi Bopong mengamankan sektor pertahanan sebelah kanan tapi ada kan jalan yang dilakukan main dari sekali kali ini tendangan bebas masih belum terjadi gol sersera cukup imbang masih skor kacamatan 0-0 untuk kedua kesebelasan akankah terjadi di babak kedua ini gol-gol yang dinantikan oleh supporter atau para pendukung masih kita sama-sama saksikan mereka masih berupaya untuk melakukan suatu serangan dan bola sudah diamankan penjaga gawang Henry Elmi Putra ke tengah duel balik kita lihat ada pelanggaran tadi terjatuh main nomor punggung 77 kacang yang ditabrakkan di pemain 18 William tendangan bebas pula kali ini tendangan akan dieksekusi satu pemain nomor punggung 10 pula kita lihat Mohlish akankah dia mampu mengemas untuk rekannya atau justru langsung ke gawang kita lihat kali ini masih mengambil ancang-ancang Mohlish nampaknya langsung ke depan gawang dan kembali murni penjaga gawang yang cukup baik propianus kita lihat di sana lepaskan tendangan keras pula justru berbalik saat ini masaan ada bopong tadi lewa lewa lagi kali ini kita lihat berputar-putar diarahkan ke kanan coba menyusun skema serangan lagi dari tengah kali ini ada Mohlish membantu ke tengah lewa pula coba oh namun kurang cermat tadi lewa oh ada dorongan kita lihat lewa nampak dari jauh tadi kita saksikan lagi-lagi putra kali ini temen kemudian cekal 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 kesebelasan kita lihat atau justru novianus Yang memiliki kualitas tendangan cukup keras kita lihat Berikan umpan lambung saja ke depan Cukup baik kali ini Oh di tepi saja penjaga gawang kita lihat Ada tabrakan tadi yang terjadi Di mana kita lihat Elmi atau Hendri Elmi Putra Mengalami jendera Tolong dibantu medisnya Minumnya di dalam Minumnya di dalam Kita lihat tadi Sudah berhasil menepis bola Namun ada tabrakan dari Atau Coba melanggar dari pemain depan Sekali tadi kita lihat Membuat Elmi kali ini Atau Hendri Masih Mengalami cedera Dan nampaknya Masih penanganan Untuk Hendri kita lihat Apakah mampu untuk melanjutkan lagi Justru kali ini Mengalami Kita saksikan Sementara mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang Patal ya Kepada penjaga gawang Kepada penjaga gawang yang juga cukup baik Kita berikan suatu aplaus kepada Penjaga gawang PSDS Henry Elmi Putra Yang mana Kali ini Nampaknya masih sanggup untuk mengawal gawang Dari Oh nampaknya kita lihat Sanggup masih Untuk Satu yang Tidak terlalu membahayakan cedera Tapi Kali ini Bola di Outgawang Bukan sudah tendangan Coba dikuasai tadi Masih ada Bopong disana Sama lagi dia kepada Tam Rapin Kita lihat gagal Masih ada Putra Coba Pemain wingback kanan Tam Rapin tadi cukup baik Oh handsball Kita lihat Disana Pemain nomor punggung 7 Yogi tadi Tendangan bebas pula kali ini Yang didapatkan Cikali FC Coba-coba meransep Kedepan kita lihat Pemain bertahan No Pianos Untuk memanfaatkan Bola Bola lambung Bola-bola udara Yang mana Postur cukup tinggi Langsung ke mulut gawang Nampaknya Masih ada Penyelamatan yang baik pula kali ini Sekali lagi Pemain Penjaga gawang Dari Helmi Atau Henry Helmi Putra Lagi-lagi kita lihat Jangan dipaksakan ya Untuk suatu Yang nampaknya bisa menimbulkan Risiko lebih berat Untuk Melanjutkan Perpandingan Atau permainan Dimana kali ini Masih disana Melapatkan perawatan Untuk sementara Waktu Suatu upaya yang cukup Maksimal Tadi yang dilakukan Helmi Nampaknya sudah di belakang gawang Kita lihat Bukan di depan gawang lagi Tandanya Sudah Tidak sanggup Untuk melanjutkan Jangan mengambil Risiko yang terlalu dalam Terlalu besar Untuk dapat Kiranya Dimainkan Penjaga gawang Cadangan Atau gol kepor cadangan Kali ini Coba dipinggirkan dulu Langsung saja Langsung saja Langsung saja Ke sana Sarung tangannya Sudah kemas Sudah ada Cepat sedikit Cepat Oh gendut Kali ini Penjaga gawang Pengganti Dari Hendi Elmi Putra Kita lihat Ya nampaknya Kali ini Tendangan sudut Masih ada Kapten kesebelasan Franky Kodok Tendangan kali ini Kita lihat Di sektor sebelah kanan Apakah penjaga gawang Pengganti Henry Elmi Putra Ada Yusriel Di sana Mampu Untuk Mengamankan Pertahanan Di mana kita lihat Satu dua tiga Empat pemain Dari Pemain Si Kalis Sudah berada di tengah Heding Kembali Aman kali ini Out gawang saja Saudara-saudara Untuk penjaga gawang baru Kita lihat Kali ini Out gawang saja Untuk PSDS Bahaskan tendangan Heding dengan baik Main nomor Punggu 19 Tadi Sandi Keluar saja Kali ini Lemparan ke dalam Bagi Namun Tidak mengenal Ada di sana Kita lihat Kacang tadi Namun Lagi-lagi Lewa Coba kerjasama dia Namun Kurang cermat Kontrol dari Moulis tadi Kali ini One two Passing-passing Yang dilakukan Desama Lewa lagi Ketengah dia Bada Moulis Moulis coba Arahkan Terupas ke depan Kali ini Ada kacang Kita lihat di sana Kacang mendapat peluang Namun Ada hadangan Dari Pemain belakang tadi Nomor punggu 6 Kita lihat Coba menghadang Dari Kesebelasan Cikale Kita lihat Menciptakan tendangan Sudut pula Kali ini Ada Moulis Sebagai Pengeksekusi Atau Eksekutor tendangan Ayo Pak Lehen Pak Lehen Pak Lehen Baik Kita lihat di sana Heading Tidak ada yang menyentuh Kita lihat Bola bergulir saja Meninggalkan arena Pertandingan Lemparan ke dalam Bagi Cikale Tid 0-0 Masih saat ini Yang mana kita nantikan Gol-gol dari Kedua Kesebelasan Masih Belum terjadi Sura-sura Akankah Ini pertanda Bahwa akan Terjadi Drama Adu penalti Di putaran Atau Pertandingan Di babak kedua Kali ini Masih lakukan Lemparan ke dalam Backpass ke belakang Lakukan Sudah passing ke depan Kita lihat tadi Keluar saja bola Lemparan ke dalam Kali ini Bagi PSDS Lehen Lehen ke depan Masih ditumbuh Oh ada dorongan Tadi kita lihat Dari Lewa Untuk Tendangan bebas pula Bagi Cikale No piano Sekali ini Pas kan sudah Ada Intercept yang baik Tadi Hendra Coba lagi Mengawal serangan Main nomor 22 Kita lihat Ada Andi Andi Berikan terupas Oh masih Hendra Kita lihat sebagai Benteng yang jauh cukup Tangguh disana Kembali jatuh Di Daerah sendiri Kita lihat tadi Pengamanan yang dilakukan Pemain nomor 18 William tadi Terjadi lagi Lemparan ke dalam Kali ini Bagi PSDS Sungai Sungai Jaga Yang mana Saudara-saudara Penjaga Gawang yang tadi Baru saja Mengalami Cidra Aku sudah lemparan Lemparan keras saja Ada intercept yang baik Ketengah pula Kali ini Putra Putra Coba dihadang Baik pula Kita lihat Pergerakan Main nomor Punggung 21 Tadi Kemerapan Ke kanan pula Kali ini Main nomor Punggung 22 Ada Hocol Gagal Saudara-saudara Dan menciptakan lagi Tendangan sudut Untuk yang Kesekian kalinya Akankah kali ini Juga Mohlis Yang Yang mana Mendapatkan Aplaus Surakan Dari Pendukungnya Heading Masih ada penyelamatan Yang baik Kita lihat Gemilang sekali Masih ada penyelamatan Penyelamatan Yang dibangun Pemain bertahan Dari kesebelasan CKL FC Tidak mau kebobolan Walau Bola keluar kali ini Lemparan ke dalam lagi Bagi PSDS Di papan skor Masih tertera 0-0 Untuk kedua kesebelasan Masih belum terjadi Gol Yang dinantikan Yang diharapkan Lemparan dilakukan Sudah Ketengah Ada Mohlis Kita lihat Oh Lagi-lagi Ada pelanggaran Tadi Walau tidak disengaja Merebut bola Cepat saja Kita lihat Namun terjadi Benturan kali Untuk pemain CKL Terhadap Pemain PSDS Terhadap pemain CKL Kita lihat Dan Kembali Sifat atau sikap Sportivitas yang ditunjukkan Kedua pemain Antara William dan Mohlis Cukubai Kita lihat Itulah yang mesti kita jalin Itulah namanya Atlet Football sejati Tentunya Bukan mengandalkan Emosi Bukan mengandalkan Suatu yang Membuat Kelisuhan Kali ini kita lihat Di sana Coba membangun Oh Lagi-lagi pelanggaran Yang dilakukan terhadap Putra tadi Cukup Keras Dilakukan oleh Tam Rapin Kita lihat Tendangan Tendangan tadi Tendangan kali ini Akan diberikan Setelah kartu kuning dulu Melayang untuk Satu pemain Tam Rapin Yang PSDS Kita lihat Melakukan tendangan Di setengah tubuh Tadi Ke arah Tungkai atas Atau Paha Mengena Dan terjatuh Kita lihat Dimana Putra Juga cukup Enerjik Saudara-saudara Kita lihat Masih sudah bangkit lagi Kali ini Untuk Melakukan Gempuran Di Lini depan Dan Ditepis saja Masih baik Tadi Tendang ya Ainsball Kita lihat Lagi-lagi Keberuntungan Menguji Kepiawayan Penjaga gawang Baru Kita lihat Mengganti Yusril Tadi Masih juga Mampu Dengan tepisan Yang Menyelamatkan Gawang Dari PSDS Duel udara Kali ini Ketengah Masih ada Molis Kerjasama Dia ke kanan Lewa Pula Kali ini Lewa Arahkan Terupas Ketengah Cantik Tadi Ada Pergerakan Kacang Namun Lagi-lagi Gagal Saudara-saudara Masih Dikuasai Penjaga gawang Pro Pianus Tadi Sudah Lakukan Tendangan Heading Kali ini Masih ada Hendra Melamatkan Tahanan Kacang Lagi Intercept Yang baik Tadi Dari Pianus Maksud Ke Ayak Kali ini Arahkan Lagi Passing Kedepan Gagal Tadi Untuk Antisipasi Atau Kontrol Yang Masih Gagal Kita Lihat Dan Hampir Saja Peluang Haut Gawang Saja Saudara-saudara Dimana Peluang Tadi Yang Didapatkan Masih Gagal Gol Gagal Eksekusi Gagal Dan Aman Dan Kembali Kembali Kali ini Gawang Saja Kita Lihat Untuk P KC Kali Kita Lihat Raskan Ketengah Disana Sudah Menunggu Putra Baik Putra Dikawal Ditempel Ketat Putra Baik Lepaskan Diri Dia Langsung Lagi Terkesan Kurang Maksimal Tadi Melepaskan Passing Kali ini Gagal Saudara-saudara Dimana Berbalik Kontratek Tadi Serangan Dilakukan Coba Kali ini Namun Masih ada Moles Demparan Kedalam Untuk Cikale Pain Nomor Punggu Delapan Samsuri Tadi Moles Cepat Saja Ketengah Ada William Kali ini William Arahkan Kedepan Berikan Ompan Lambung Passing Udara Yang Baik Coba Masih Kita Lihat Putra Coba Mengakali Satu Pemain Lagi Lagi Gagal Kita Lihat Main Nomor Punggu Andi Masih Gagal Kali Ini Masih Aman Gawang Gawang Dari PSDS Seterah Akankah Di Menit-menit Akhir Pertandingan Hari ini Nampaknya Gol terjadi Atau justru Dan Kita Saksikan Nampaknya Pertandingan Masih Masih Imbang 0-0 Untuk Kedua Kesebelasan Maka Akan Dilakukan Atau Diadakan Drama Adu Penalty Tolong Adik-adiknya Jangan dulu Ke lapangan Jangan dulu Di lapangan Adik-adik ya Karena Kita Menyaksikan Pertandingan Adu Penalty Dari Luar Lapangan Dimana